Serial 7 senjata seri 4 gelalang perasa jilid 9 tamat Bab 9 Dendam yang mendalam Pintu tidak diketuk dan langsung dibuka Dengan perlahan getting siang berjalan menuju ke arah Duoye Umang Kedua tangannya tampak dikepalkan Sorot matanya seperti matu golok yang baru dikeluarkan dari sarungnya Dia melihat wajah Duoye Uniyang Duoye Uniyang menarik nafas dan berkata, akhirnya kau datang juga Cepatlah kau suruh dia untuk melepaskanku getting siang tidak membuka mulut Getting siang melihat keadaan Duoye Uniyang yang berantakan Melihat rambutnya yang acak-acakan Getting siang merasa sedih dan marah Tangan getting siang yang kuat tiba-tiba menjadi basah oleh keringat dan gemetaran Tangannya memegang sehelai kertas yang kusut Tiba-tiba getting siang bertanya Apakah ini adalah tulisanmu dia yang memaksaku untuk menulisnya Setiap kata-katanya dia yang membacakan lalu menyuruhku untuk menulisnya Kata getting siang Itu pastika sudah tahu kata getting siang dengan nada dingin Tidak ada orang yang mau mengakui kejahatannya dengan suka rela Tapi kata-kata yang berada di dalam kertas itu bukan seperti itu dimaksud olahku Tanya getting siang Aku hanya bertanya Apakah surat ini kau sendiri yang menulisnya ya? Benar Tiba-tiba getting siang berkata Coba kau lihat sendiri Apakah ini adalah tulisan yang berasal dari satu orang Getting siang melempar kertas yang kusut itu kehadapan Duoye Uniyang Guoye Uniyang mengambil dan membuka surat itu Surat itu ternyata terdiri dari dua lembar Lembar yang pertama adalah puisi yang dia tulis Sedangkan yang sabtunya lagi adalah sepucuk surat hanya bertuliskan Tanggal 9, bulan 9 Jika tidak menurut maka kau akan mati Huruf-huruf pada surat-surat itu benar-benar sama dengan surat yang ditulis olehnya Dengan menggunakan tangan kiri, hanya Tiba-tiba Guoye Uniyang Ini titik ini bukanlah tulisanku Kata getting siang dengan dingin Tadi kau sendiri sudah mengakuinya Tadi aku mengakui sebelum aku melihat surat yang kau berikan Tapi benar ini bukan tulisanku Aku adalah orang King Longbang Datang ke sini untuk menjadi matemata Puisi itu bermakna sama Tapi menggunakan kata-kata yang berbeda Guoye Uniyang sudah pasti mengenali tulisan tangannya sendiri Siapa sebenarnya yang telah menulis puisi yang sama untuk mencelakainya? Tanya Geting Siang Apakah kertas ini berasal dari sini Guoye Uniyang mengangguk Karena kertas di atas meja masih terdapat kertas yang sama Geting Siang bertanya lagi Apakah tinta ini juga berasal dari sini Guoye Uniyang juga mengakuinya Kata Geting Siang Aku juga sudah bertanya pada Geting Siang Dia juga mengetahui bahwa Xiaosao Ying yang memaksamu menuliskan puisi ini Begitu dia menerima perintah untuk membawa surat ini Segera dia memberikannya padaku Tidak ada kesempatan untuk orang lain menirunya Juga tidak ada tinta dan kertas yang seperti ini Tapi aku, Geting Siang memotong kata-kata Guoye Uniyang dengan dingin Dia berkata lagi Sekarang kau harus mengerti mengapa Xiaosao Ying menyuruhmu menulis surat dengan menggunakan tangan kiri Dia hanya ingin kau menulis huruf-hurufnya saja Hati Guoye Uniyang terasa dingin Sekarang Guoye Uniyang benar-benar sudah mengetahui semuanya Hal ini bukan suatu kejadian yang lucu Tapi malah bisa menyangkut masalah nyawa Xiaosao Ying menarik nafas dan tertawa kecut Lalu berkata Tadinya aku pun tidak menyangka bahwa dia adalah orang King Long Bang Lebih-lebih tidak menyangka dia akan menikamku Beruntung aku tidak mabuk jika tidak tikamanmu sudah merenggut nyawaku Guoye Uniyang berteriak Apakah kau sudah gila? Kata Geting Siang Yang gila bukan dia Tapi kau Kau melakukan suatu pekerjaan bodoh Kata Guoye Uniyang Aku tidak pernah menikam dia Aku sama sekali tidak pernah bergerak Tanya Geting Siang Apakah tikaman itu bukan kau yang melakukannya Bukan dengan tertawa dingin Geting Siang bertanya Apakah dia menikam dirinya sendiri Tidak ada orang yang mau menikam dirinya sendiri Siapapun mengetahui bahwa Ksiao Sawoying bukan orang gila Kata Geting Siang lagi Ksiao Sawoying telah membunuh Wang Tong Dia juga mengetahui banyak rahasia Dia pun terlalu pintar jarak tanggal 9 Bulan 9 sudah semakin dekat Kau tidak akan membiarkannya hidup sampai saat itu Kata Guoye Uniyang Aku sudah mengetahui ilmu silatnya Mengapa aku harus turun tangan sendiri Kata Geting Siang Karena kau tahu Dia sudah mulai jatuh cinta kepadamu Apalagi dia sedang terluka Ini adalah kesempatan yang tepat untukmu Agar segera bertindak Meta Geting Siang tampak sedih dan marah Dia berkata Sayang, kau salah perhitungan Juga salah menilai dia Dia bukan jenis laki-laki yang rela mati untuk perempuan Di dunia ini tidak ada perempuan yang bisa menipu dia Termasuk kau tapi Kata Geting Siang Kau sudah membohongiku Tanya Guoye Uniyang Apakah kau mempercayainya dan tidak percaya lagi Kepadaku Jawab Geting Siang Tadinya aku percaya kepadamu Seorang tua jika telah menyadari bahwa dia telah ditipu oleh kesayangannya Akan membuatnya benar-benar sedih Wajah Geting Siang yang serius dan kuat berubah karena sakit hati Dia berkata Lebih baik aku yang membunuhnya Dan menuduh dia adalah seorang penipu dan yang mencelaka dirimu Guoye Uniyang tertawa dingin dan berkata Tidak mungkin kau akan melakukan hal itu Kau adalah seorang Geting Siang dan kau seorang pendekar Tidak mungkin kau menurunkan wibawamu untuk seorang perempuan Kata Geting Siang Benar, aku tidak akan melakukannya Untuk membuktikan bahwa kau adalah orang yang berani dan hebat Apakah kau akan membunuhku Tian Xiang Teng bisa kuat seperti ini Bukan aku yang menjadikannya begitu Tian Xiang Teng kuat karena perkumpulan ini dibangun berdasarkan pengorbanan banyak pendekar Jika aku membiarkanmu merusak Tian Xiang Teng Roh-roh para pendekar tidak akan mengizinkannya Geting Siang membalikan badannya dan berteriak Gek Sin, Gek Sin berada di luar pintu Di bawah sinar bulan dia terlihat lebih kejam dan dingin Dia seperti Wang Tong kedua Tugas Wang Tong hanya satu Membunuh orang Xiaosao Ying melepaskan Guoye Uniyang Karena dia tahu bahwa Guoye Uniyang sudah menjadi seperti orang mati Geting Siang tidak mau melihat Guoye Uniyang lagi Dia sudah bertekad Tekad seorang Geting Siang Apakah ada orang yang bisa menggoyahkannya? Tiba-tiba Guoye Uniyang berlari ke arah Geting Siang dan dia berteriak Mengapa kau menyuruh orang lain membunuhku? Mengapa kau tidak membunuhku dengan tanganmu sendiri? Geting Siang merobek bagian baju yang ditarik oleh Guoye Uniyang Ini adalah sebuah jawaban dan Geting Siang Ini mewakili bahwa hubungan dia dengan Guoye Uniyang bernasib sama seperti bajunya Yang sudah terlepas dari badannya dengan dingin Guoye Uniyang berkata Walau bagaimanapun kau adalah seorang laki-laki sejati Kau sendiri yang harus membunuhku Tiba-tiba Guoye Uniyang membuka bajunya tampak buah dadanya yang seputih salju Kata Guoye Uniyang Jika kau tega, kapanpun kau mau Boleh kau cabut gelolokmu dan keluarkan jantungku Guoye Uniyang tahu bahwa Geting Siang tidak akan tega melakukan hal itu Dia mengetahui perasaan Geting Siang kepadanya Tapi sayang, sekarang dia salah perhitungan Di mati Geting Siang tidak ada pancaran apa-apa kecuali kemarahan Sepasang payudara yang indah adalah benda kesayangannya Tapi sekarang dia baru mengetahui bahwa barang itu bukanlah miliknya sendiri Api cemburu lebih membakarnya dibanding api kemarahan Dia sudah tua Guoye Uniyang masih sangat muda Bila Guoye Uniyang masih hidup Maka pada suatu hari dia akan menjadi milik laki-laki lain lagi Tanya Geting Siang Apakah kau ingin aku yang membunuhmu jika kau tega Biar aku mati saja di tanganmu Baiklah begitu kata baik diucapkan Golok sudah dikeluarkan Begitu cahaya golok berkilauan Golok itu sudah menembus dada Guoye Uniyang Guoye Uniyang sangat terkejut dan tidak menyangkanya sama sekali Sepasang mati indahnya sudah dipenuhi dengan rasa ketakutan dan keterkejutan Mati pun dia tidak menyangka bahwa Geting Siang benar-benar akan membunuhnya Kau, kau sangat kejam itu adalah kata-kata terakhir dari Guoye Uniyang Nol, 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 nol malam sudah larut Angin malam dingin hingga menusuk tulang Tubuh Guoye Uniyang yang lemas dan hangat sudah mulai kaku Bumi dan langit sepertinya ikut menjadi dingin Geting Siang diam tak bergerak Sudut matanya terus berkedut, keriputnya bertambah banyak dan sepertinya dia bertambah tua 10 tahun Ksiao Sawoying yang melihatnya, tiba-tiba tertawa dengan suara nyaring Geting Siang membentak Diam Ksiao Sawoying masih saja terus tertawa dan berkata Aku tidak ada care untuk menghentikan tawaku Dengan marah Geting Siang bertanya Mengapa siapapun yang salah membunuh orang Aku pasti akan menertawainya Geting Siang membalikan badannya dan melotot kepada Ksiao Sawoying Matanya mengecil, sekujur badannya kaku karena menahan marah Aku telah salah membunuhnya Ksiao Sawoying tertawa dan mengangguk Salah besar Geting Siang tiba-tiba seperti dipukul seseorang Berdiri pun sepertinya dia sudah tidak sanggup Apakah dia orang King Long Bang bukan? Tanya Geting Siang lagi, dia pun tidak menyerangmu Tidak, Ksiao Sawoying mencabut pisau yang menancap di dadanya Pisau itu sangat pendek, luka yang dia dapat pun tidak dalam Ksiao Sawoying berkata, pisau ini aku sendiri yang membuatnya Dengan mudah aku bisa menusukannya ketubuhku sendiri Tapi tulisannya, jawab Ksiao Sawoying dengan tersenyum Tulisan itu juga bukan tulisannya Tulisannya bukan menggunakan kertas itu Tulisannya sudah ditukar di tengah perjalanan Geting Siang mundur beberapa langkah dan akhirnya jatuh lulai di atas kursi Pukulan ini terlalu berat baginya juga bagi siapapun yang mengalaminya Dia membunuh orang yang paling dia sayangi Ini adalah kesedihan yang paling mendalam Apalagi dia telah salah membunuhnya Dengan tersenyum Ksiao Sawoying berkata Puisi itu buatanku, kertas dan tintanya juga berada di kamarku Dari dulu aku sudah menyuruh orang untuk menulis satu lembar Tanya Geting Siang Ketiga lembar pucuk surat itu juga kau yang menulisnya benar Apakah kau orang King Long Bang bukan? Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah orang yang selalu menunggumu untuk membuat perhitungan Aku sudah menunggu kesempatan ini selama dua tahun Sudah dua tahun-dua tahun yang lalu Aku diusir oleh Suang Huan Men Sengaja untuk menghadapimu Kata Ksiao Sawoying lagi dengan tersenyum Kau harus tahu bahwa walaupun aku mabuk Aku tidak akan memperkosa kakak seperguruanku Geting Siang Sangat terkejut Apakah kau tidak benar-benar diusir dari Suang Huan Men Kuanggap bahwa kau sudah mengetahui aku diusir dan perguruan Mengapa karena dua tahun yang lalu Kami sudah mengetahui bahwa di dalam Suang Huan Men ada matematik kalian Dan rahasia ini kecuali guruku dan Seng Rulan Orang lain tidak ada yang tahu mengenai rahasia ini Kata Geting Siang Tapi sayang, kau tidak tahu siapa yang menjadi macu-macu kami Kata Ksiao Sawoying Benar, kami tidak mengetahui siapa macu-macu yang bisa kau beli Karena semua murid-murid Suang Huan Men adalah orang-orang yang berhati baja Geting Siang berkata Meskipun berhati baja tetap saja masih ada harganya Kata Ksiao Sawoying Sayang, kami tidak mengetahui siapa mata Metu itu Jika tidak Suang Huan Men tidak akan bernasib seperti ini Kata Geting Siang Karena itu jika kau sudah mengetahuinya Sekarang pun sudah terlambat Tidak begitu terlambat Apakah kau yakin bisa mengalahkanku Sekarang aku sudah mengalahkanmu Dengan dingin Geting Siang berkata Jangan terlalu cepat berkata Seperti itu Tiba-tiba Geting Siang berteriak Gek Sin ada wajah Gek Sin tidak menampakkan ekspresi apa-apa Tapi sepasang matanya seperti pisau memaku kepada Ksiao Sawoying Dia sudah tahu apa tugas yang harus dijalankannya Tugasnya adalah membunuh orang Tapi Ksiao Sawoying malah tertawa dan bertanya Dia menyuruhmu untuk membunuhku benar Tanya Ksiao Sawoying lagi Apakah kau akan membunuhku Tidak lalu siapa yang akan kau bunuh hati Geting Siang sudah dingin Orang yang akan dibunuh oleh Gek Sin Bukan Ksiao Sawoying Melainkan dirinya Dulu dia tidak terpikirkan tentang hal ini Tapi sekarang dia sudah tahu semuanya Matu ditian Ksiang Teng Bukanlah Wong Tong terlebih lagi Bukan Gua Yeun Yang Kata Geting Siang Ternyata Matu ditian Ksiang Teng adalah kau Gek Sin mengakuinya dan berkata Temanku satu-satunya adalah Ksiao Sawoying Kata Geting Siang Apakah dia yang menyuruhmu datang kemari Dengan dingin Gek Sin berkata Jika bukan demi dia Mana mungkin aku mau menjadi pelayan Ditian Ksiang Teng Geting Siang menarik nafas Dan berkata Ini adalah salahku tidak memeriksa terlebih dulu identitasmu Dengan dingin Gek Sin berkata Waktu itu kau tidak pernah mementingkan aku Juga tidak ada orang yang benar-benar ingin tahu identitas seorang pelayan Geting Siang berkata Kau benar-benar mempunyai perhitungan yang akurat Kata Geting Siang Jika tidak mempunyai perhitungan Aku tidak akan pernah datang kemari Kata Geting Siang Seharusnya aku berpikir Yang paling mudah memasuki perpustakaanku adalah kau Kata Geting Siang Tapi kau tidak pernah memikirkannya Ksiao Sawoying tertawa dan berkata Karena kau selalu mengkhawatirkan masalah King Longbang Kau menjadi waspadat tapi tidak memikirkan hal-hal yang lain Kata Gek Sin Kau menganggap semua orang-orang Suang Huan Men sudah musnah Dan tidak ada yang harus ditakuti Kata Ksiao Sawoying Kau melupakan aku Ksiao Sawoying tanya Geting Siang Orang-orang King Longbang belum pernah mencariku? Jawab Gek Sin Tidak pernah Kata Ksiao Sawoying Kami hanya memakai nama King Longbang Untuk memancing perhatianmu dan membuatmu tegang Siapapun yang berada dalam keadaan tegang Pasti akan membuat kecerobohan Kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan kesalahan fatal Kata Ksiao Sawoying Wong Tong tidak mencariku Tapi aku yang mencarinya Aku menyuruh Gek Sin untuk mencegah Wong Tong dengan care apapun untuk pergi Kata Gek Sin Aku adalah orang kepercayaanmu dan sampai matipun dia tidak menaruh curiga sedikitpun kepadaku Kata Ksiao Sawoying Orang yang paling aku takuti di Tian Siang Men adalah Wong Tong Kata Geting Siang Oleh karena itu kau harus membunuhnya dulu Kata Ksiao Sawoying Sebenarnya aku bisa menunggu beberapa hari lagi Tapi, tanya Geting Siang Mengapa kau tidak dapat menunggunya karena aku sudah tidak bisa menunggu lagi Mengapa karena aku tidak tega Kau selalu baik kepadaku Aku takut nanti aku akan berubah pikiran sampai sekarang Geting Siang baru tahu arti pandangan Ksiao Sawoying yang aneh itu Itu adalah pandangan ketakutan pada dirinya sendiri Tapi dia bertanya Kau tidak tega membunuh Ksiao Sawoying menarik nafas dan berkata Memang aku takut Tapi aku sudah membayar mahal Apa yang sudah kau bayar sebelah tanganku Apakah tanganmu ini juga kau sendiri yang memotongnya Ksiao Sawoying mengangguk dan berkata Aku tidak akan membiarkanmu curiga kepadaku Aku juga tahu posisi muang tong di dalam hatimu Bila aku tiba-tiba membunuh dia Kau pasti akan curiga Kata Geting Siang Walaupun seseorang merasa sangat curiga Dia tidak akan mencurigai orang yang tangannya untung Kata Ksiao Sawoying Kau adalah musuh yang istimewa Terhadapmu aku harus menggunakan care yang tidak biasa Ksiao Sawoying berkata lagi Walau bagaimanapun sebelah tangan ditukar dengan selembarnya Wawang Tong sudah cukup berharga Kata Gek Sin Wawang Tong adalah asistenmu yang sangat setia juga Sebagai temanmu yang paling setia Kata Geting Siang Tapi aku membiarkannya mati di tangan kalian Dengan dingin Gek Sin berkata Aku tidak akan membiarkan dia membuka mulut ketika dia mempunyai kesempatan Kata Ksiao Sawoying Jika dia punya kesempatan pun belum tentu kau akan percaya kepadanya Aku Ksiao Sawoying memotong perkataannya dan berkata Bukankah Guoye Uni yang juga mempunyai kesempatan Tapi kau juga tidak percaya kepadanya Wajah Geting Siang berubah karena kesedihan dan penyesalan Seumur hidupnya belum pernah dia menyesal seperti sekarang Penyesalan di hatinya sudah seperti seekor ular beracun yang sudah menyebarkan racun di hatinya Kata Ksiao Sawoying Sekarang kau pasti sudah mengerti Guoye Uni yang menulis puisi itu Hurufnya sama dengan surat yang aku tulis kata Geting Siang Karena itu adalah tulisan Gek Sin Kata Ksiao Sawoying Aku menyuruh Gek Zeng menyerahkan puisi itu kepadamu Aku tahu dia pasti akan menyerahkannya dulu kepada Gek Sin yang menjaga pintumu Kata Geting Siang Oleh karena itu kau menyuruh Guoye Uni yang menulis puisi Kemudian hasil tulisannya kau bawa kepadaku setelah ditukar oleh Gek Sin yang membawa satu lagi di balik bajunya Kata Ksiao Sawoying Sebelum dia menyerahkannya kepadamu dia sudah menukar surat itu rencana yang sempurna dan jahat Tanya Gek Ting Siang Guoye Uni yang tidak bersalah kepadamu Mengapa kau ingin dia mati? Jawab Ksiao Sawoying Aku menginginkannya dia mati dan mati oleh tanganmu sendiri Mengapa tiba-tiba dari sorot metuk Ksiao Sawoying mengeluarkan sorot penuh dendam dan berkata Karena Seng Rulan juga mati di tanganmu Seng Rulan? Putri Seng Tian Mbak tanya Gek Ting Siang tidak percaya Karena Seng Rulan juga kau diusir dari Suang Huan Men sudah kukatakan bahwa itu adalah suatu rencana dalam menghadapimu Sebenarnya, apakah dia adalah kekasihmu? Kata Ksiao Sawoying Selain kekasih dia juga istriku Jika bukan gara-garamu kami akan hidup bahagia Kami sudah merencanakan ingin mempunyai tiga orang putra dan tiga orang putri wajah Ksiao Sawoying berubah karena sedih Matanya memerah Dia berkata, tapi kau membunuhnya Karena itu aku inginkah sendiri yang membunuh perempuan yang kau cintai dendam Ini adalah dendam Kecuali membalas dendam Tidak ada care lain untuk melupakan perasaan ini Perasaan ini kadang-kadang lebih kuat dibandingkan perasaan kasih sayang Kata Ksiao Sawoying Sekarang kau sudah melihat temanmu sendiri yang amat setia mati di bawah golok Kau sendiri juga yang membunuh perempuan yang kau cintai Apakah hidupmu ada artinya lagi? Apakah kau ingin aku mati? Jawab Ksiao Sawoying dengan dingin Aku bukan menginginkan kematianmu Karena aku tahu kau sekarang ini sudah seperti orang mati Juga masih seperti orang hidup Giting Siang melotot kepada dia dan bertanya Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah sekarang kau sudah hidup? Bahagia kata-kata ini seperti pecut yang melecut di tubuh Ksiao Sawoying Apakah balas dendam bisa membuat orang bisa melupakan kesedihan dan dendam? Semua yang sudah hancur dan mati apakah karena selesai balas dendam akan kembali hidup dan kembali seperti sedia kalah? Ksiao Sawoying tidak bisa menjawab Tidak ada orang yang bisa menjawabnya Semenjak manusia ada di dunia ini, sudah ada cerita, ada cinta, ada dendam Masalah ini dari dulu sudah ada dan akan terus ada Sampai manusia hancur dan musnah baru bisa berhenti Seng Tianda sejak usia 16 tahun berkelana di dunia persilatan Melang-lang buana di dunia persilatan hampir 40 tahun Sudah melewati ratusan pertarungan Dan mendirikan suang huan men Berjaya, tapi sekarang yang tertinggal hanya gelang perak ini Mungkin selain meninggalkan gelang perak dia masih meninggalkan yang lainnya Dendam Geting Siang mengingat kata-kata Guoye Uni yang dia pernah mengatakan seperti itu Tapi sekarang Guoye Uni yang sudah mati, yang tersisa hanya dendam Akhirnya Geting Siang mengetahui bahwa dendam adalah sesuatu yang menakutkan Geting Siang menarik nafas panjang dan berkata Sebenarnya kau bisa hidup dengan enak Kau akan mewarisi Tian Siang Teng Tapi kau lebih memilih memotong tanganmu dan memilih kacat seumur hidup Tanya Xiaosao Ying Apakah kau sudah tahu mengapa aku melakukan ini Semua Geting Siang mengangguk dan berkata Aku mengerti, semua demi dendam betul Demi dendam aku mengerti Yang bisa mengalahkan aku bukan kau Juga bukan suang huan men Kata Xiaosao Ying Aku mengerti, kau harus selalu ingat aku tidak akan pernah lupa Tiba-tiba Geting Siang tertawa dan berkata Tapi sayang kau melupakan satu haloh Kata Geting Siang lagi Kau melupakan satu orang Siapa kata Geting Siang Orang yang menjadi pengkhianat di Suang Huan Menkata Xiaosao Ying Kau salah Aku lebih-lebih tidak bisa melupakan dia Kau sudah tahu siapa di Alikian San Geting Siang benar-benar terkejut dan bertanya Dari mana kau tahu karena aku tidak menemukan mayatnya Tanya Geting Siang Kau sudah mencarinya jawab Xiaosao Ying Aku berada di tempat itu selama 13 hari Geting Siang menghembuskan nafas panjang Dia tidak tahu mengapa Xiaosao Ying melakukan hal itu Satu-satunya yang bisa membuatnya demikian adalah dendam Tanya Geting Siang Apakah sekarang kau tahu dia berada di mana Xiaosao Ying mengangguk dan berkata Seharusnya kau jangan terlalu memperhatikan San Bin Dia adalah Alikian San Tanya Geting Siang Hanya itu saja yang kau ketahui Masih ada satu lagi Apakah kau mengatakan bahwa luka San Bin diakibatkan oleh Alikian San dan terluka sangat parah Tapi aku tahu tenaga dalam Alikian San tidak begitu kuat Dan tenaga telapaknya juga tidak kuat Dengan dingin Xiaosao Ying berkata lagi Karena Alikian San adalah seorang yang sangat pintar Orang pintar biasanya selalu tidak mau merasa lelah Selalu ingin jalan pintas Tapi untuk melatih tenaga dalam dan ilmu telapak yang kuat Tidak ada jalan pintas apalagi di kamar itu selalu gelap Dan San Bin selalu tidur di dalam selimut Tidak berani bertemu dengan orang Karena kau sudah melihatnya Jadi kau mengambil kesimpulan dia adalah Alikian San Tidak terlalu dini juga tidak terlalu terlambat Kenapa kau tidak membunuhnya Tidak perlu tergesa-gesa Mengapa karena kau sudah tua dan tidak mempunyai anak Begitu kau meninggalkan dunia yang luas Dunia akan menjadi milikku Jika kau sudah mati Dia juga tidak bisa hidup Geting Siang tertawa kecut dan berkata Tampaknya kata-kataku sudah kau ingat semua dengan jelas Kata Xiaosao Ying dengan santai Karena aku tahu kata-kata musuh lebih berharga dibandingkan dengan kata-kata seorang teman Geting Siang memandanginya dengan tatapan kosong dan melihat ke tempat yang jauh Di tempat yang jauh yang ada hanya kegelapan Kata Geting Siang Sebelum sentian bah mati Dia juga pernah mengatakan sebuah kalimat Aku juga tidak akan pernah melupakannya apa yang dia katakan Aku bertanya padanya Apakah dia masih mau hidup terus? Jawabnya adalah Seorang jika sudah sampai waktunya dia mati Tapi dia masih ingin bertahan hidup Orang ini sangat bodoh dan memalukan Apakah kau ingin menjadi orang bodoh dan memalukan? Tidak Aku tidak mau tiba-tiba dia berjalan ke arah mejanya Dari dalam lacinya dia mengeluarkan gelang parak yang berkilauan Katanya, jika sudah membunuh satu orang Maka akan ditambahkan satu goresan pada gelang ini Kata Xiaosa Wing Apakah kau ingin membunuh orang dengan gelang ini ya? Betul siapa yang akan kau bunuh? Jawab Geting Siang Aku, gelang perak yang masih berkilauan Dan dengan perlahan dia berkata Sepasang gelang ini, di mataku sudah tidak ada harganya Gelang ini akan meninggalkan goresan dendam yang sangat mengerikan Sepasang gelang ini tidak dapat mengalahkanku Tapi gelang ini sudah menghancurkan hidupku Kata-kata ini sangat perlahan dan kecil Tangannya sudah mengangkat gelang ini tinggi-tinggi Tiba-tiba cahaya berkilauan Darah bercipratan seperti air hujan yang berjatuhan Geting Siang sudah roboh Roboh dalam kubangan darah Tapi dia masih berusaha untuk berkata Masih ada-ada satu hal Jangan kau lupakan Xiaosa Wing mendengarkan Sebenarnya dia tidak ingin mendengarnya Tapi harus didengarkan Karena dia tahu kata-kata orang yang akan meninggal akan sangat berharga Geting Siang tidak membiarkan di aku cewa Yang membunuh aku bukanlah sepasang gelang ini Melainkan dendam Kalau kau sudah pernah mendengar kata-kata ini Seharusnya kau mengerti apa yang diajarkan dari kata-kata ini Dendam adalah semacam senjata Senjata yang menakutkan Yang aku ceritakan bukan senjata keempat Bukan gelang perasa ini Melainkan dendam Bilakah sedang mendengarkan cerita ini Sebaiknya kau terus mendengarkan Karena cerita ini belum selesai Malam sudah larut Pekarangan sangat sepi Tidak ada bayangan orang juga Tidak ada suara apapun Kemana kah semua orang di sana Setiap hari juru masak harus memasak sebanyak tiga kali Tiap kali memasak harus ditambahkan sayur-sayur Apakah itu daging panggang biasa Tapi bumbunya dibeli dari tempat yang jauh Bumbu apakah itu sayur mengantuk Ksiao Sawoying tertawa dan berkata Pantas tidur mereka tidak pernah nyenyak Walaupun Ksiao Sawoying tertawa Tapi sangat terlihat bahwa dia sangat kesepian Balas dendam tidak membawa kepuasan dan kegembiraan Sekarang dia malah merasa hatinya kosong Seperti sudah kehilangan sesuatu Pekarangan di rumah kedelapan tampak lebih gelap lagi Tapi dari jendela terlihat bahwa di sana sudah dipasang lampu Cahaya lampu sebesar biji kacang Orang yang sakit tampak sudah bangun dan dia sedang duduk Seperti sedang menunggu seseorang Sinar lampu menyorot ke wajahnya Wajahnya tampak kurus dan kering, kuning dan pucat Seperti benar-benar baru sembuh dari sakit yang berat Tapi sepasang matanya tampak berkilauan Lebih bercahaya dibandingkan dengan sinar lampu itu Pintu telah dibuka seseorang Begitu dia melihat Xiaosao Ying dan Gixin datang Tiba-tiba dia tertawa dan berkata Kau benar-benar sudah datang Tanya Xiaosao Ying, apakah kau tahu bahwa aku akan datang Si sakit mengangguk Dengan dingin Xiaosao Ying berkata Mengapa kau tidak pergi? Apakah kau sudah tahu bahwa kau sudah tidak mempunyai masa depan Si sakit tertawa, sewaktu dia tertawa Wajahnya datar tidak ada ekspresi apapun Tawanya seperti yang datang dari tempat yang jauh Xiaosao Ying terus melihatnya Dengan dingin dia berkata Topengmu yang terbuat dari kulit orang Bukan buatan yang terbaik Kata si sakit Karena itu pula aku selalu tidak mau menemui orang Xiaosao Ying tertawa dan berkata Apakah kau sudah tahu bahwa aku akan mengetahui hal ini Dengan tersenyum si sakit menjawab Aku tahu kau pasti akan bisa menebaknya Kau adalah orang yang sangat pintar Tiba-tiba dia membalikan badan dan menunduk Begitu dia menolehkan wajahnya untuk melihat ke arah Xiaosao Ying Wajah yang tadinya kurus dan kering Sudah berubah menjadi seseorang dengan wajah putih bersih dan tampan Sewaktu dia masih muda terlihat bahwa dia adalah seorang laki-laki yang tampan Li Kian San Kau benar-benar Li Kian San Tiba-tiba Xiaosao Ying menghela nafas dan berkata Sudah dua tahun kita tidak bertemu Tidak disangka kita bisa bertemu dalam keadaan seperti ini Kata Li Kian San Aku sendiri pun tidak menyangkanya Di atas meja ada arak Arak yang keras Dia menuang untuk dirinya sendiri dan langsung meminumnya Kata Li Kian San Bila kau tidak takut di dalam arak ini ada racun Aku akan menuangkannya untukmu Aku takut Jawab Gixin tiba-tiba Aku tidak takut Dia lalu menuangkan arak untuk dirinya sendiri dan meminumnya hingga habis Xiaosao Ying melihat dia Tiba-tiba dia bertanya Apakah kau ingat bagaimana kita bisa kenal satu sama lain Jawab Gixin Waktu itu aku sangat ingin masuk Suang Huan Men Karena saat itu aku sedang dikejar-kejar oleh musuh Xiaosao Ying berkata Tapi ada seseorang yang tidak mengijankan karena dia tahu bahwa kau masuk perkumpulan hanya untuk menghindari kejaran musuh Dia tidak mau perkumpulannya terbawa-bawa oleh masalahmu Kata Gixin Karena itu aku harus pergi Tapi aku kasihan kepadamu Karena itu walaupun kau sudah pergi sangat jauh aku tetap mengejarmu Secara sembunyi-sembunyi aku masih membantumu membunuh tiga orang musuhmu Sejak saat itu kita berteman Apakah kau masih ingat siapa yang tidak mengijankanmu masuk Suang Huan Dan menjawab Gixin Likian San Apakah sekarang kau mau aku membunuhnya Kata Xiaosao Ying Walaupun begitu Dia masih kakak seperguruanku Karena itu pula kau tidak mau melakukannya dengan tanganmu sendiri Bukan Xiaosao Ying tidak membantah Apakah sekarang kau sudah siap untuk membunuh seseorang Gixin Mengangguk dan menjawab Tapi yang inginku bunuh bukan dia Tanya Xiaosao Ying Kalau bukan dia lalu siapa kau Xiaosao Ying terpaku Wajahnya terlihat lebih terkejut dibanding ekspresi Giting Siang tadi Sekarang dia baru mengerti bagaimana perasaan Giting Siang tadi Yang tidak dia mengerti adalah mengapa Gixin ingin membunuhnya Likian San tertawa terbahak-bahak Lalu berkata Aku tahu kau pasti tidak akan tahu apa alasannya Xiaosao Ying dengan terkejut melihatnya lalu menatap Gixin dan berkata Kalian Dengan dingin Gixin berkata Kita bukan teman Tapi bila dia menyuruhku membunuh orang Maka akan kulaksanakan Kata Xiaosao Ying Semua ini karena seekor naga King Long Akhirnya Xiaosao Ying mengerti dengan semua ini Apakah kalian adalah orang-orang King Long Bang Likian San tersenyum dan berkata Aku adalah orang King Long Bang Datang ke sini untuk menjadi matemata Bulan 9 tanggal 9 akan segera tiba Dia tidak mengijankanku masuk Suang Huan Men Karena dia menyuruhku untuk masuk King Long Bang Tanya Xiaosao Ying Jadi kau sudah masuk King Long Bang Likian San mengangguk dan berkata Sewaktu Giting Siang menyuruhku untuk menjadi matemata Aku setuju-setuju saja Xiaosao Ying berkata Kau memperalat dia untuk memusnahkan Suang Huan Men Benar kata Xiaosao Ying Kemudian kau memperalatku untuk memusnahkan Tianxi yang tenggeksin berkata Pada saat kau menyuruhku memasukkan tiga pucuk surat Ini sangat sesuai dengan rencanaku Xiaosao Ying bertanya Apakah pembunuh-pembunuh yang menyerang Suang Huan Men Dengan wajah ditutup pun kalian yang mencarinya? Likian San menjawab Karena itu pula maka empat ketua cabang semuanya mati Begitu juga dengan murid-murid Suang Huan Men Kata Gixin Gizeng pun orang kami Karena itu pula Gizeng bisa membantu Guoye Uni yang membohongimu Kata Xiaosao Ying Tapi kalian membiarkan aku mencelakai Guoye Uni yang Jawab Likian San dengan santai Tugas kami sekarang sudah selesai Suang Huan Menantian Xi yang tengg sudah kami musnahkan hingga ke akar-akarnya Hidup dan mati Guoye Uni yang sudah tidak kami pikirkan lagi Xiaosao Ying mulai merasa tangan dan kakinya terasa dingin Tubuhnya pun mulai dingin Sedingin es dengan pelan Xiaosao Ying berdiri Tiba-tiba tangan kanannya diangkat Terdengar suara ting Ketujuh titik cahaya sudah keluar Gixin Teo Gungzen Tubuh Gixin meloncat ke atas Tapi terlambat Ketujuh titik cahaya sudah memaku dadanya Dia menabrak dingin kemudian terjatuh Likian San melihat semuanya ini dengan dingin Wajahnya tetap datar Dengan santai dia berkata Tidak kusangka kau masih memiliki Kixin Teo Gungzen Xiaosao Ying tertawa dan berkata Di dunia ini Kixin Teo Gungzen yang tertinggal masih ada dua pasang Kata Likian San Kau sudah memberikan sepasang Kixin Teo Gungzen kepada Gixin Sengaja menyuruhnya menembakmu dari belakang Untuk mengelabui orang lain bahwa ada seseorang yang menyerangmu Itu hanya sandiwara saja Agar G. Ting Siang melihatnya dan menjadi percaya kepadaku Kemudian kau menyuruh Gixin memasukkannya kebalik pakaian Wang Tong Aku sudah belajar menangkap maling sekarang kau memakai care ini untuk membunuh Gixin Dia tidak tahu bahwa aku masih menyimpan sepasang Apapun yang kulakukan Aku akan selalu menyediakan jalan mundur untuk diriku sendiri Kata Likian San dengan dingin Tapi sayang, ini adalah jalanmu yang terakhir Tiba-tiba dia menemdang meja hingga terguling Dia mengeluarkan serangan begitu cepat Dan langsung memotong tangan kiri Xiaosao Ying Sekarang Xiaosao Ying hanya mempunyai sebelah tangan Darah masih mengalir dari dadanya Dia tidak bisa bertahan lagi Dia sudah tidak bisa menghindar Tapi dia masih menyisakan satu jalan Benar-benar jalan terakhir Likian San lupa bahwa Xiaosao Ying masih mempunyai satu adah Gixin Peo Guzen Mengeluarkan senjata itu tidak membutuhkan kekuatan tangan Dan kekuatan pergelangan tangan Dia pura-pura roboh ke bawah meja hingga terguling-guling Lampu pun ikut terguling Minyak tumpah di atas arah keras Api berkobar sangat besar Api semakin besar dan mulai menelan mereka Kebencian, dendam, cinta, rahasia Semua terkubur di dalam kobaran api Begitu kobaran api padam, hari sudah terang Senjata keempat adalah senjata yang sangat aneh Dia dipenuhi dengan berbagai macam perasaan Lebih berat daripada golok di Yeu Ini disebut gelalang perasa Tapi dia pun bukan senjata yang paling tajam Yang lebih tajam adalah Kebencian di dan dendam Dengan adanya balas dendam Membuat orang mati sia-sia Tamat Terima kasih telah menonton!